Dalam rangka memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan, Sekolah Perempuan Jember menggelar kegiatan edukasi pendidikan seksual kepada puluhan siswa SD Negeri Suko Jember II di Kecematan Jelbuk Sabtu kemarin. Kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan pemahaman siswa melindungi diri sedini mungkin dari kekerasan seksual, dampak buruk pernikahan dini, serta perundungan yang marak terjadi di sekolah dasar. Kegiatan edukasi pendidikan seksual yang digelar oleh Sekolah Perempuan Jember di SD Negeri Suko Jember II, Kecematan Jelbuk Sabtu kemarin, dikemas melalui pendekatan ramah anak, melibatkan metode visual, permainan interaktif, serta diskusi kelompok. Dalam kegiatan yang mengusung tema edukasi dini kekerasan seksual dan bullying di lingkungan sekolah ini, para siswa tampak antusias menerima materi. Pemberian materi difokuskan pada perlindungan diri dari kekerasan seksual, bahaya pernikahan dini, dan juga bullying atau perundungan yang kini marak menyasar anak di bawah umur. Guru Tula ini salah seorang guru mengapresiasi langkah Sekolah Perempuan Jember dalam memberi pemahaman perlindungan diri kepada anak sedini mungkin sebagai bekal menghadapi ancaman kekerasan seksual dan perundungan di masa mendatang. Siswa kami merasakan lebih terarah disini bagaimana masalah bullying gitu, terus mereka lebih paham karena diperanakan melalui media dan juga dengan belajar tadi, belajaran yang sangat menyenangkan. Sekolah Perempuan Jember itu lebih ditinggalkan lagi karena itu bermanfaat sekali untuk sekolah yang tujuannya itu sangat bermanfaat juga untuk siswa disini. Sementara Leni Mauli Tasari, Kepala Sekolah Perempuan Jember mengatakan kegiatan ini merupakan inisiatif pihaknya, menyebar pemahaman perlindungan anak dan perempuan akan ancaman kekerasan seksual serta bullying terutama pada momen hari anti kekerasan terhadap perempuan yang jatuh pada 25 November 2024. Kegiatan hari ini kita tuh melakukan sosialisasi terkait kesehatan reproduksi, terus pengenalan seks education sejak dini, terus abis itu kita juga lakukan sosialisasi terkait bullying, karena kebetulan di sekolah ini juga sangat umum dan sangat marah bullying. Untuk itu kita lebih menguruskan kesana. Kalau harapannya tentu saya berharap sekolah lebih aware ya terkait bullying, terkait kesehatan reproduksi, terkait seks education sejak dini, karena memang itu sangat penting, kita ajarkan kepada mereka sejak sediri mungkin. Itu untuk membentukkan terkaraktannya anak-anak kita. Jadi guru dan kepala sekolah dan pengajar-pengajar lainnya saya harap lebih bisa memperhatikan hal-hal tersebut. Mungkin bisa berkoordinasi dan bersinergi sama kita. Harapannya kegiatan ini mampu memberi dampak peningkatan pemahaman anak usia dini melalui pengenalan bagian tubuh pribadi dan perlindungan diri sebagai bekal menangkau ancaman kekerasan seksual serta perundungan atau bullying. Ana Sidayat, FTV Jember, melaporkan.